Intro Siapkan potongan bilah bambu dengan panjang 10 cm, lebar 2 cm Yang selanjutnya, kita akan tentukan titik tengahnya dari bilah bambu tersebut Buat lubang kecil, menggunakan alat bor listrik tepat di bagian tengah Pada kedua bagian bilah bambu tersebut, kita akan mengurangi pada salah satu sisinya Yang selanjutnya, siapkan spatula atau pengaduk adonan sebanyak 2 Kita akan gabungkan dengan cara menambahkan lem bakar pada bagian bilah bambu Kemudian direkatkan pada bagian gagang spatula Nah, sekarang bagian baling-baling dengan menggunakan spatula sudah selesai Dan siapkan 1 dandang nasi Pastikan dandang nasi tersebut merupakan dandang nasi yang sudah tidak terpakai Serta siapkan balok kayu kecil dengan ukuran 2x3 pada bagian tengahnya sudah dibuat lubang kecil Panjang balok tersebut menyesuaikan dengan ukuran diameter dandang nasi Posisikan seperti pada video Agar tidak mudah terlepas, tambahkan paku dari luar dandang nasi Pada bagian alas dandang nasi tersebut, buatlah lubang Untuk mempersingkat pekerjaan, siapkan sebuah tiang yang sudah dilancipkan Masukkan pada lubang yang telah dibuat Ini untuk mempersingkat pekerjaan Ukuran lubang disesuaikan dengan ukuran yang kita butuhkan Selanjutnya, buatlah beberapa lubang kecil pada bagian dinding Lubang tersebut cukup menggunakan paku saja Terima kasih telah menonton! Pada bagian sisi balok yang telah diposisikan, tambahkan 2 paku kecil dan 2 paku kecil lagi di sisi seberangnya Yang kemudian, paku tersebut dibengkokkan ke arah bawah Siapkan potongan benang Benang disyaratkan menggunakan 3 lapis Benang yang saya gunakan merupakan benang nilon Masukkan ujung benang pada bagian lubang yang telah dibuat pada bagian dinding Selanjutnya, benang pada bagian dalam dandang nasi Diikat pada paku yang telah diposisikan di bagian sisi balok Benang yang kedua dimasukkan juga pada lubang yang telah diposisikan tempat kedua Ikat seperti benang yang pertama Setelah diikat pada bagian alas, kita akan membuat lubang sebanyak 4 Potongan bilah bambu dengan panjang 60 cm pada salah satu ujungnya sudah dibelah Dan juga siapkan potongan lembaran seng Pada salah satu sisi bilah bambu, tancapkan beberapa paku kecil Posisikan lembaran potongan seng di antara bilahan tersebut Dan selanjutnya, tancapkan paku yang telah diposisikan sebelumnya Paku yang tembus kita bengkokkan Rangkaian ini kita akan posisikan di bagian alas dandang nasi Namun, lubang yang telah dibuat pada bagian alas sudah diberi kawat Bila bambu diposisikan, kemudian belintirlah kawat tersebut Ruci roda sepeda Dengan menggunakan stang kita bengkokkan Bengkokkan seperti pada video Ruci yang telah dibengkokkan seperti ini Kita harus menyiapkan sebanyak 2 Ruci ini diposisikan pada bagian dalam dandang nasi Tepat di tengah benang yang direntangkan Namun, ruci tersebut sudah diputar hingga benang tersebut terpelintir Berikutnya, siapkan 2 ruci roda sepeda Saya menggunakan 2 ruci Dikarenakan 1 ruci kurang panjang Kita sambungkan dulu ke 2 ruci tersebut Setelah digabungkan Dengan menggunakan stang kita bengkokkan Bengkokkanlah seperti pada video Seperti inilah ketika selesai dibengkokkan Potong pada kedua ujung ruci Untuk berikutnya, ruci kita posisikan pada bagian dalam dandang nasi Dengan cara memasukkan kedua ujung pada kedua lubang yang telah disiapkan sebelumnya Pada bagian luar, ruci kita tambahkan pembatas Saya menggunakan potongan paralon yang telah dibuat lubang di tengahnya Dan tambahkan lem bakar agar tidak mudah terlepas Lakukan hal yang sama pada ujung ruci lainnya Sebelum dilanjutkan Kita coba terlebih dahulu cara kerjanya Siapkan juga sebuah tiang Untuk tinggi menyesuaikan dengan kebutuhan Untuk tiang bisa menggunakan bahan apa saja Ujung tiang di bagian bawah dibuat runcing Namun di bagian ujung atas Ditambahkan potongan ruci roda sepeda Tepat di bagian tengahnya Tahap berikutnya Masukkan ujung tiang Pada lubang yang sudah dibuat di bagian alas dandang nasi Ruci yang sudah diposisikan pada ujung tiang Dimasukkan pada lubang tengah balok Pasang kembali penutup dandang nasinya Dan saatnya kita akan melakukan penggabungan Dari kedua bagian Tambahkan sedikit lem bakar Di bagian tengah baling-baling Masukkan ujung ruci roda sepeda Pada lubang tersebut Demikian video kali ini Yang dapat saya bagikan Cara membuat alat pengusir burung Pemakan padi di sawak Selamat mencoba Dan semoga berhasil Jika ada hal yang ingin kalian tanyakan Silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe Dan tidak lupa untuk menekan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya Sampai jumpa di video lainnya Tetap di Ide Kreatifku Channel Terima kasih telah menonton!